Iya oke guys bagaimana gua karena data nggak bisa bohong ya Oke hari ini Selasa ya 8 Agustus 2023 oke IHSG turunnya 0,25 ya berarti ini hari ini banyakan TP Oke biasanya besok naik lagi ya orang-orang yang sama oke Iya hari ini gua mau ngobrol santai guys ya oke soal PDB Indonesia 2023 di Triwulan 2 2023 atau semester 1 ini ya dari bulan Januari sampai Juli Iya kita tumbuh 5,17 persen ya guys ya tumbuh 5,17 persen Oke 5,17 persen secara tahunan ya dibandingkan bulan Juni tahun lalu ya Jadi kasarnya dibandingkan tahun lalu masyarakat kita belanja 5 persen lebih banyak Jadi PDB itu dari pengeluaran negara sama masyarakat-masyarakatnya lah Jadi di total-total dapat berapa nah dapat berapa dan di total ternyata tahun ini bulan Juni ini Indonesia pembaik pemerintah dan masyarakatnya belanja 5 persen lebih banyak 5,17 persen lebih banyak ketimbang tahun lalu Artinya apa tuh Jon ya artinya Ekonomi kita at least bisa dikatakan secara kasar itu tumbuh 5 persen Sehingga orang kelebihan duit 5 persen lebih banyak ketimbang tahun lalu Kasarnya gitu bos ya kasarnya Nah kalau dibandingkan kuartal sebelumnya kita itu tumbuh gede loh ya Dibandingkan Januari sampai Maret kemarin ternyata kita tumbuh 3,86 persen gede loh Hanya dalam 3 bulan terjadi peningkatan di April sampai Juni ini ya Terjadi peningkatan kalau dibandingkan per kuartal ya Ngaruhnya apa ya nanti di saham ya Itu ngaruhnya kenceng banget ya Subungan sama PDB sama saham logikanya Kalau PDB itu makin gede ya Naik kayak kita ini 5 persen otomatis IHSG kita lebih gede Akan naik lebih gede Itu korelasinya ya Contoh misalnya Kita lihat Indeks Jepang lah Ini K ya kalau nggak salah Ini Jepang punya ya Dia itu GDP nya Hampir stuck guys ya Pertumbuhan GDP nya dari tahun 89 Ini semenjak crash ini dia Crash property disana dimulai Ya lu bisa lihat Secara maksimum sampai tahun ini Hanya naik 30 persen Bahkan 34 persen Ini dari tahun 89 loh guys ya Ya guys ya Sempat turun lama Ini waktu itu masuk area-area deplasia Nah sekarang Jepang mulai agak better Kelihatan Nih Akhirnya pertama kali menembus ya Menjebol angka 30 tahun lalu ya Iya nggak sih Iya 30 tahun lalu Setelah 30 tahun lalu Baru akhirnya Kelewat Ininya Ini IHSG nya Jepang lah Ya ini Ya ini waktu itu kan dia PDB nya Cenderung stuck Malah turun terus ya Gara-gara crash housing itu Ya dia turun terus Ya Baru dia mulai-mulai naik belakangan ini nih Baru dia bisa naik Waktu itu semenjak kebijakannya Perdana Menteri Shinzo Abe Waktu itu dia yang mulihin Jadi at least di Jepang mulai ada inflasi ya Pelan-pelan Dan terakhir gue lihat data terbaru Inflasi Jepang Mulai nyentuh 2% ya Coba gue lihat Inflasi Jepang Kita lihat dulu Ya udah mulai nyentuh 3% ya sebenarnya Tapi kita lihat dulu dari data yang lebih asik Lebih gampang dilihat Ya ini Jepang udah mulai inflasi nih 3% ya 4% ya Dari tahun 2022 Padahal sebelumnya Kalau 5 tahun tuh 5 tahun ya Tahun ini yang cukup parah Nah sekarang Semenjak dari tahun 2002an ya Jepang udah mulai ada Peningkatan Ekonomi Terlihat dari inflasi Inflasi itu gak selamanya buruk guys Inflasi itu kadang kita Bisa dapet cerita yang oke lah Dari sebuah kata inflasi nih Dimana berarti Inflasi itu kan terjadi Kalau permintaan lebih banyak Daripada supply Artinya orang mau keluar belanja gitu loh Ya Berani Apa Istilahnya Orang tuh cuma bakal sering belanja Kalau dia kelebihan duit gitu dulu guys Logikanya pahamin dulu Ya Kalau dia kelebihan duit Dia akan gampang untuk belanja Jadi ketika masyarakat rame-rame Pada keluar belanja Itu akan terjadi inflasi Ya guys Nah itu guys Jadi inflasi itu bukan sesuatu yang buruk Asal terkontrol Nah kayak Jepang ini udah mulai inflasi Makanya ketika dia mulai inflasi Dibandingkan dulu ya Kalau lu lihat 10 tahun nih Ini kan dia sempat deflasi berkali-kali nih Sempat malah gak naik nih Makanya IHSG-nya dia stuck begini guys Lu harus paham ya Nah ini korelasi nanti Nanti apa sih korelasinya Kita nih tumbuh 5% Pdb apa Ya itu nanti ke IHSG kita Ya Bandingkan dengan IHSG kita ya Ini contoh IHSG yang cenderung naik ya Ini matal Ya grafik kita Kalau dimaksimumin Nah kita cenderung naik ya Iya gak Cenderung naik Ketimbang Jepang yang malah Kayak apa Kora-kora gitu kan Lu pernah gak sih dihancol naik kora-kora Nah itu ada hubungannya sama Ini berita yang tadi baru gue kesajikan Kenaikan Pdb kita Jadi inflasi itu Bukan sesuatu yang harus Dimusuhi Inflasi harus ada Minimal ya 3-4% 2-3-4% itu Harus ada Untuk menunjukkan Bahwa masyarakat itu At least bertumbuh gitu loh Ya Jangan anti Maha inflasi Kecuali kalau inflasinya Terlalu gila Gak terkontrol 8-10% Nah itu baru bahaya Kalau gak terjadi inflasi Itu justru malah buruk guys 0% Lu maunya 0% Ini nih Ini kadang kalau kita Orang kan kalau beredar Teori kan di masyarakat kan Dia berbapak tertentu lah Wah Harga lebih baik nih Gak naik gitu loh Seolah-olah inflasi dimusuhi lah Seperti yang tadi gue nonton Inflasi adalah racun ya Jadi salah satu infloiter Gue agak kurang setuju sih Tapi Seolah-olah Seolah-olah pemerintah yang menyeblapkan inflasi itu Padahal gak juga Enggak gitu loh Kalau menurut gue ya Kalau lu ada di situasi Dimana inflasi itu kecil Itu justru artinya guys Artinya masyarakat tuh gak belanja Mereka lebih milih nahan uangnya Duit pas-pasan Biaya hidup besar Mereka gak jajan Artinya apa? Itu terjadi Terjadi situasi yang deflasi Sekarang kalau lu lihat Inflation in China Hari ini ya Ini tuh ngeri Makanya Lihat ya Kita-kita ngomong data nih Jadi kalau ditanya Apakah China ekonominya lagi melemah Kalau gue ngeliat dari data inflasinya Iya Iya Ini inflasi China Ini ngeri loh ya Ini dalam satu tahun terakhir ya Oke Biasanya kan dia inflasi ada di sekitar 2,8 ya 2,1 nih Semenjak masuk Desember guys Dari Desember ke Januari tahun ini ya Itu inflasi dia cuma 1% 0,7 0,1 Bahkan 0,2 Di sini Sekarang di China Berarti kita lagi dapet cerita nih Selama 6 bulan ini Orang-orang China gak belanja Menahan belanja Kenapa orang menahan Ini situasi Kenapa orang menahan belanja Itu karena Kekurangan uang Biaya hidup besar Pas-pasan lah Pas-pasan sehingga gak ada duit lebih Yang bisa di spend Spend tahu untuk belanja Dimana Lu kalau pengen tahu Kondisi ini mirip Waktu kita awal-awal Corona di 2020 Ingat ya 2020 sampai 2021 Ingat ya Kita gaji pada dipotong Pekerjaan susah Otomatis lu lebih banyak Di rumah kan Makan lebih irit Iya gak Belanja lebih irit Iya gak Ya gue ngomong terutama Kalangan menangah bawah Pasti lu ngerasain banget Mungkin kalau yang Duitnya banyak Gak berseri Mungkin gak terlalu merasakan Gue bicara yang Kalangan menangah bawah Pastikan dia Akan sebisa mungkin Untuk tidak keluar Tidak keluar jajat Sebisa mungkin Mempress lah Dipress Pengeluaran mereka Nah itu menyebabkan Waktu itu kita juga Data inflasi kita Kita lihat data inflasi kita Di Corona ya Kita lihat Mirip gak sama China Sekarang Ini data inflasi kita Di Corona nih ya Hanya 1% Lihat disini Nih Lu lihat ya Range 1% Nah jadi lu Kalau lu pengen tahu Apa yang terjadi Di China sekarang Dengan Inflasi 0,1 Lu bayangin Waktu lu di 2020 2021 Ya Kita jarang Melihat Sebisa mungkin Menahan diri untuk Tidak keluar Nah ini yang terjadi Di China Sehat ini Data inflasi Jadi Apakah gak ada Inflasi itu malah Bagus ya Kalau gue gak setuju ya Minimal Inflasi harus ada lah 2, 3, 4 Harus ada Untuk menunjukkan bahwa Masyarakat Aktif gitu Untuk spending Seperti itu Saat ini Kalau lu Bandingkan ya Kita kan hari ini Naik 5,17% GDP nya Itu gede loh guys Gue tadi Bikin sempat Hitung-hitungan ya guys Kalau kita terus Rutin naik 5% ya guys Pertahun nih ya Saat ini GDP kita Di sekitar 4.332 Tadi gue cari data Kita per kapita Sekitar ada Di 4.072 Kalau menurut Data terbaru ya Di akhir 2.022 4.073 Itu sekitar Per kapita Itu sekitar 5 jutaan guys 5 juta Tahun lalu ya Desember ya 5 juta Per bulan Rata-rata orang Indonesia Menghabis belanja Ya mungkin aja Kalau yang di daerah Jawa Tengah Mungkin dia hanya Menghabiskan 2-3 juta Rata-rata Karena kan Costnya lebih rendah Di situ ya Tapi kalau dirata-ratain Se-Indonesia Kita dapat 5 juta ya Per bulan Spending Tadi gue iseng-iseng Ngitung Kalau kita memang Naik 5% terus Pertahun ya At least Maka di tahun 2033 Kita akan menjadi Rata-rata ya Orang Indonesia Itu akan Menghabiskan 8,6 juta Per bulan 8,6 juta Per bulan Tahun 2033 Kira-kira ya Penghasilan kita Dari sekitar segini Terata Dan itu artinya Nanti akan Ngaruh ke IHSG Of course Ya Itu naik 58% Ya Kira-kira IHSG mungkin Di tahun 2033 Sekitar 10.832 Di tahun 2033 Ya Naik berlipat-lipat Otomatis Saham-saham Seperti Perbankan Ya udah pasti Lo bakal Beger gede Dalam 10 tahun Kedepan Kalau Pertumbuhan Ekonomi kita Terus Kayak gini Bagus 5% 5% 5% 5% Kalau bisa Tinggi Mungkin 7 Atau 8% Ya Itu IHSG kita Bakal Terus Naik Pasti Ya Hampir Pasti Ya Kayak tadi Kan Kita udah Kasih Lihat data Di Jepang Sendiri Nikkei Kalau Dia Deflasi Masyarakatnya Cenderung Turun Ya China Yang Sekarang Mungkin Lagi Agak Merisik Gula Data Inflasinya Tapi Lucunya Kalau Lu Lihat Data China GDP Pertumbuhannya Ini apa Coba Kita Lihat Ini China GDP Dia malah Katanya Tumbuh 6% Di semester 1 Ini Konon Kata orang Gue baca Beberapa Artikel Katanya Beberapa Ahli Meragukan Kok Bisa Dia Naik 6% Ini Khusus China Takutnya Dimanipulas Pemerintah Pemerintah Sananya Soalnya Kalau Lu Lihat Data Inflasinya Make sense Gak Kalau Lu Katanya Belanja 6% Lebih Gede Daripada Tahun Lalu Tapi Data Inflasinya Malah 0,2% Gak Make sense Kalau Gue Konon Gue Lebih Percaya Yang Ini Inflasinya Ketimbang Kalau Khusus China Sekarang Gue Lebih Percaya Yang Ini Karena Krisis Rumah Kemarin House Creshing Ini Mirip Polanya Di Jepang Waktu Tahun 89 Sampai tahun 96 Itu Mirip Polanya Di Jepang House Creshing Terjadi Bahkan Dua hari Lalu Gue Baca Artikel Japanification In China Takut Di China Sekarang Terjadi Pola Yang Mirip Ini Gue Baru Baca Di China Terjadi Pola Yang Mirip Dengan Pola Yang Terjadi Di Jepang Pada Tahun 89 90 Sampai 96 Terjadi Pola Yang Mirip Makanya Ini Sudah Mulai Arah Deflasi Ini Nahan Belanja Kenapa Karena Mereka Kan Kemarin Lo Yang Nonton Video Soal China Mereka Banyak Yang Ambil Property Lagi Bubble Cres Jebret Orang Orang Yang Ambil Di Harga Pucuk Abis Duitnya Abis Jadi Mereka Hidup Bayar Cicilan Cicilan Yang Rumahnya Juga Mungkin Udah Pada Dijual Dibanting Murah Udah Propertinya Udah Dijual Dianya Masih Harus Bayar Ke Bank Lu Bayangin Gimana Orang Orang Ini Bisa Ada Duit Lebih Untuk Spending Kalau Dia Abis Duitnya Abis Bayar Cicilan Ke Bank Gara Gara Housing Crisis Itu Makanya Mereka Nahan Belanja Terjadi Nahan Belanja Nah Ini Nggak Kebetulan Abis Housing Cras Langsung Begini Inflasinya Langsung Jebol Ini Katanya Mirip Situasi Di Jepang Jadi Kalau Untuk Khusus Data China Yang Dia Naik 6% Agak Gue Sendiri Kok Nggak Make Sense Katanya Belanjanya Lebih Gede 6% Dibandingkan Tahun Lalu Masyarakat Chinanya Tapi Kenapa Inflasinya Malah Lebih Kecil Dibandingkan Tahun Lalu Kan Inflasi Di Bulan Ini Kan Sekitar Ya Harusnya 2,5 Atau 2,8 Itulah Ya Kenapa Sekarang Jadi 0, Oke China Sendiri Gue Agak Ragu 6% Kalau Indonesia Ini Sekarang Kita 5,17 Indonesia Kita Stabil Ya Doain Aja Kita Stabil Ini Corona Kita Sempet Deflasi Corona Bukan Sempet Turun PDB Turun Pastikan Harga Harga Terjadi Deflasi Kita Sempet Turun PDB Terus Naik Kita Mulai Stabil Disini Semoga Stabil Sampai 10 Tahun Selama Lama 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 Lalu Ini Jepang GDP Jepang Gimana Jepang Lihat GDP Kecil 0,1 0,7 Atau 0,4 Biasanya Negara Baju Bakal Negara Yang Udah Pendapatannya Gede 40 JT JDP 50 JT Itu Dia Akan Lampat Paling Naiknya 1% Malah Cenderung Sering Turun Kadang-kadang Sudah Susah Untuk Melangkah Naik Dia Seperti Jepang Jepang Sekarang Hanya Naik 0,7 Persen Ini Apa Jerman Jerman Lebih Parah Malah Minis 0,1 Lagi Krisis Kalau Tidak Salah Katanya Krisis Atau Resesi Jerman Jerman Lagi Krisis Ya Kalau Lihat Berarti Di Jerman Lalu Bisa Dapat Cerita Masyarakat Kaga Spending Ya Karena Krisis Krisis Atau Resesi Resesi Mungkin Lagi Resesi Mereka Sekarang Mereka Menahan Belanja Karena Untuk Bayar Kehidupan Seharian Jadi Lo Jangan Pikir Bahwa Enak Tinggal Di Jerman Gaji 50 40 Juta Tapi Kebutuhan Di Gede Juga Gak Sepadan Jadi Kalau Lihat Angka Ini Gak Sepadan Gaji Ema Kos Itu Gak Sepadan Amerika Hanya Naik IDB Hanya 2,4 Biasanya 2,4 IDB Ini Apa Inggris Inggris 0,1 Parah Parah Banget Inggris Negara Negara Eropa Inggris Nah Ini Kalau Yang Dibikin Di Inggris Ini Sampai Banyak Orang Orang Di Inggris Yang Menyesalkan Brexit Karena Menurut Mereka Gara-gara Brexit Kita Jadi Ancur Tapi Gue Pribadi Bukan Salah Brexit Juga Soalnya Kalau Lihat Jerman Sendiri Jerman Juga Lebih Buruk Dari Inggris Jadi Jangan Berpikir Lihat Eropa Lagi Enak Enggak Kalau Tinggal Indonesia Lo bersyukur Tinggal Indonesia Kita Naik 5,17 Loh Di Asia Tenggara Ini Paling Gede Saat Ini Untuk GDP Paling Gede Asia Tenggara Indonesia Vietnam Eh Bukan Malaysia Indonesia Apalagi Ya Pokoknya Daerah-daerah Asia Tenggara Lihatnya Gede Kecuali Mungkin Thailand Nama Singapura Karena Thailand Sudah 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 Naiknya Juga Cuma Kecil Thailand Nama Singapura Tapi Kalau Indonesia Malaysia Ya Naiknya Gila-gilaan Ya Kalau Nggak Salah Kambo Filipina Juga Filipina Filipina Lebih Gede Dari Kita Kamboja Mungkin Kamboja Atau Vietnam Ya Oke Guys Jadi Gue Rasa Gitu Aja Jadi Berdasarkan Data PDB Ini Berarti YSG Ini Cenderung Positif Kita Cenderung Pasti Akan Arahnya Naik Apalagi Kalau Tahun Depan Naik Lagi 5% Di Kuartal Satunya Pertanyaan Ini Bener Nggak Bisa Menurut Lu Pertanyaannya Info Soal GDP Indonesia 5,17% Ini Bener Nggak Atau Dibuat Pemerintah Menurut Gue Bener Ya Karena Gue Ngeliat Taporan Keuangan Kayak Auto Aja Naik Gede Auto Kan Jual Sped Part Berarti Kalau Labanya Naik 80% Atau Berapa Gue Lupa Berarti Orang Lebih Banyak Belenja Spare Part Motor Contoh Bank Pada Meningkat Terus Apalagi Banyak Yang laba-laba Meningkat Mungkin Ada Sektor Yang Lagi Hancur Tapi Misalnya Sektor Tekstil Lagi Hancur Tapi Itu Karena Global Bukan Karena Dari Indonesianya Sendiri Jadi Mostly Apakah Data 5,17% Itu Bener Menurut Gue Bener Oke Sampai Ketemu Lagi Video Berikutnya Karena Data Nggak Bisa bunny Bisa Bisa Mike Terima kasih.